Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat ya Perkenalkan, nama saya Aulia Fitriya Damayati Saya dari program studi pendidikan biologi Universitas Jambut Kali ini, saya akan membahas materi tentang kindung kuni atau yang dikenal dengan jamur Nah, sekarang mari kita bersama-sama menyimak video berikut ini Sebelumnya, saya akan menyampaikan kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini Yang pertama, kompetensi dasar 3.6 Menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan jamur Berdasarkan ciri-ciri dan cara reproduksinya melalui pengamatan secara teliti dan sistematis Kepetensi dasar 4.6 Menyajikan data hasil pengamatan, ciri-ciri dan peran jamur dalam kehidupan dan lingkungan Dalam bentuk laporan tertulis Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu mendeskripsikan ciri-ciri umum kelompok fungi Selanjutnya, peserta didik mampu menjelaskan pengelompokan fungi Serta, peserta didik mampu menjelaskan peran fungi bagi kehidupan manusia Sebelumnya, pernahkah kalian melihat jamur? Dan, di mana kalian bisa menemukannya? Kali ini, saya akan membahas lebih lanjut terkait dengan materi fungi atau jamur Nah, fungi atau jamur itu berbeda dari kelompok tumbuhan Meskipun terdapat peningkapan di antara keduanya Yaitu, tidak dapat berbeda tempat Fungi atau jamur masuk ke dalam kerajaan atau kingdom tersendiri berbeda dari kelompok hewan maupun tumbuhan Untuk mengetahui lebih lanjut tentang kingdom fungi atau jamur Mari kita pelajari bersama tentang karakteristik fungi atau jamur Yang pertama, fungi atau jamur termasuk ke dalam kelompok eukaryotik Karena, pada sel penyusunnya sudah memiliki membran inti Yang kedua, fungi atau jamur termasuk ke dalam kelompok multiselulat atau organisme bersel banyak Namun, ada juga yang bersifat uniselulat Salah satu contohnya, yaitu spesies sama kamises Karakteristik selanjutnya, yang ketiga adalah tubuh fungi tersusun atas hewan Kumpulan-kumpulan dari Hiva akan membentuk sebuah anyaman yang dikenal dengan miselium Karakteristik selanjutnya, yang keempat Jamur termasuk ke dalam organisme heterotroph Dimana, jamur memerlukan senyawa organik untuk memperoleh makanan dengan cara absorpsi Yang kelima, jamur merupakan organisme yang tidak memiliki klorofil Sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis seperti halnya tumbuhan Karakter yang keenam, jamur memiliki dinding sel yang tersusun atas kitin Berbeda dari tumbuhan yang memiliki struktur dinding sel yang terbuat dari selulosa Karakter selanjutnya, yang ketujuh Jamur dapat menghasilkan spora untuk membantu proses reproduksinya Sama halnya seperti pada tumbuhan paku dan tumut Karakter kedelapan, habitat dari jamur merupakan tempat yang lembab dan juga mengandung banyak bahan organik Setelah mempelajari bagaimana karakteristik dari kingdom fungi atau jamur Sekarang, mari kita pelajari bagaimana secara fungi atau jamur melakukan reproduksi Fungi atau jamur dapat menerapkan reproduksi melalui dua cara Yang pertama, secara vegetatif Dan yang kedua, secara generatif Yang pertama, reproduksi secara vegetatif Pada jamur unit seluler, reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara pembentukan lunas Sedangkan pada jamur multi seluler, reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara pembentukan hifa dan juga pembentukan spora vegetatif Yang kedua, reproduksi jamur secara generatif Jamur dapat melakukan reproduksi secara generatif dengan cara membentuk spora generatif yang berasal dari penuburan hifa yang berbeda jenis Setelah kita mengetahui bagaimana cara fungi berproduksi Sekarang, mari kita pahami klasifikasi dari kingdom fungi atau jamur Fungi atau jamur dapat dikelompokkan berdasarkan spora seksual dan aseksualnya Pengelompokan fungi dapat dibedakan menjadi empat divisi Yaitu, zigomikota, askomikota, besidiomikota, dan detromikota Apa saja perbedaannya? Mari kita bahas satu persatu Yang pertama, divisi dari zigomikota atau zigomikotina Kelompok jamur ini memiliki ciri-ciri khusus diantaranya Yang pertama, jamur zigomikota tidak memiliki hifa yang bersekat atau yang dikenal dengan serasiti Yang kedua, jamur zigomikota ini memperoleh nutrisi dengan cara saprotin Yang ketiga, jamur zigomikota memiliki tiga tipe hifa Yaitu, stolor, sporonyofor, dan rizoid Reproduksi dari jamur zigomikota dibedakan menjadi dua cara Yaitu, secara seksual dan aseksual Jamur zigomikota dapat berproduksi secara seksual menggunakan zigospora Sedangkan secara aseksual, jamur zigomikota dapat berproduksi menggunakan sporonyospora Contoh dari jamur zigomikota ini adalah spesies dari Rhizopus oligosporus yang merupakan jamur pada tempe Dan Rhizopus tholonifer yang merupakan kapang roti hitam Selanjutnya, yang kedua Mari kita bahas kelompok dari divisi Ascomikotina atau Ascomikota Jamur Ascomikota ini memiliki ciri-ciri khusus diantaranya Yang pertama, jamur Ascomikota memiliki hifa yang bersekat Dan juga pada setiap satu saja hanya memiliki satu unit saja Yang kedua, jamur Ascomikota ini menyerap nutrisi dengan cara Parasit, saprofit, dan beberapa diantaranya membentuk simbiosis dengan alga new dan juga alga hijau Membentuk lisens atau yang dikenal dengan rumut kerak Karakter yang ketiga dari jamur Ascomikota ini dapat melakukan reproduksi dengan dua cara Yaitu secara seksual dan aseksual Jamur Ascomikota dapat berproduksi secara aseksual dengan membentuk polidiospora Sedangkan secara seksual dapat berproduksi dengan membentuk asksospora Asksospora dibentuk dalam askus Padahal satu askus dapat memproduksi banyak asksospora yang dikenal dengan spora seksual Contoh dari jamur Ascomikota ini adalah Auleria auratia Dan Neurospora krasa Selanjutnya, kelompok jamur yang ketiga merupakan jamur dari divisi Basidio Mipotina atau yang dikenal dengan Basidio Mipota Jamur Basidio Mipota ini memiliki ciri-ciri khusus diantaranya Yang pertama, jamur Basidio Mipota memiliki hipa yang bersegar dan selesanya bersifat haploid Yang kedua, jamur Basidio Mipota merupakan jamur yang bersifat makroskopis Dimana jamur ini dapat dilihat secara langsung Yang ketiga, jamur Basidio Mipota merupakan jamur yang memiliki tubuh buah berbentuk seperti tudung atau payung Karakter yang keempat, jamur Basidio Mipota memiliki tiga jenis miselium Yaitu miselium primet, miselium sekunder, dan miselium tersier Jenis jamur Basidio Mipota dapat melakukan reproduksi melalui dua cara Yaitu secara seksual dan juga secara aseksual Jamur Basidio Mipota berreproduksi secara aseksual dengan membentuk konidiospora Sedangkan reproduksi jamur Basidio Mipota secara aseksual dilakukan dengan menggunakan Basidio Spora Contoh dari jamur Basidio Mipota diantaranya adalah spesies dari jamur Pulvarilla pulvasia Yang merupakan jamur merang, umumnya dapat dikonsumsi oleh manusia Ada pun jenis jamur Ammonita Muscaria yang merupakan contoh dari jamur beracun Selanjutnya, kelopok jamur yang keempat berasal dari divisi Dentromicotina atau Dentromicota Jamur ini memiliki ciri-ciri khusus Di antaranya, jamur Dentromicota dikenal dengan jamur imperfect Atau jamur tidak sempurna Dikarenakan jamur jenis ini belum diketahui pora seksualnya Ciri lainnya, kebanyakan dari jamur Dentromicota ini berkifat parasit Reproduksi jamur Dentromicota hanya dapat dilakukan melalui satu cara Yaitu secara aseksual Jamur Dentromicota berproduksi secara aseksual Menggunakan Polidiospora Contoh dari jamur Dentromicota yaitu Spesies dari Mikrosporum Dan juga Trigolpitan Kelompok jamur atau fungi memiliki peran dalam kehidupan manusia Yaitu menguntungkan dan juga merugikan Peran jamur yang menguntungkan bagi kehidupan manusia Di antaranya dimanfaatkan untuk Sumber makanan Dalam bidang kesehatan Bidang pertanian Dalam bidang industri Serta dimanfaatkan sebagai dekomposer atau pengurai Selain peran menguntungkan pada kelompok fungi atau jamur Juga terdapat peran merugikan Peran merugikan dari kelompok fungi atau jamur ini Di antaranya penyebab penyakit pada manusia Yaitu contoh dari spesies Mikrosporum dan juga Trigopiton Jamur ini menyebabkan penyakit panu dan kurak pada tubuh manusia Ada pun jamur yang menyebabkan penyakit pada tubuhan Serta menjadi penyebab pengusuh makanan Sekian pembelajaran kita kali ini Bagaimana adik-adik? Sudahkah kalian memahami tentang materi fungi atau jamur ini? Nah, karena pembelajaran yang kita selesai Marilah kita menunjukkan syukur Agar pembelajaran ini bermanfaat Jangan lupa tetap semuas belajar Dan tetap jaga kesehatan ya Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video pembelajaran